7 jam dihujan ditembakan TNI Paldri, OPM gagal, Sandara Guru dievakuasi ke Paldres. Selama 7 jam dihujan ditembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, akhirnya OPM kelompok Undius ke Goya di pukul mundur pasukan TNI Paldri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527, Bala di Biayudah dan Paldres penyaih berhasil menyelamatkan guru YPPGI ke Paskopo dan masyarakat yang hendak di Sandara OPM pada selas-sela 21 Mei malam. Dilansirkan popo.com kecerdian berawal dari informasi guru sekolah ke Paskopo dan masyarakat yang tinggal di MES YPPGI ke Paskopo. Mereka minta bantuan TNI Paldri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopopaniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api, setelah menerima laporan pasukan TNI Paldri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Paldri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bidah. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris di bakar OPM. Kabupaten Maspolda, Papua, Kempespol Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi. Terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya, OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kiosk di Kampung Madi Selasa, 21 Mei 2024, sekitar pukul 9 lewat 35 menit.